Itulah Masjid Kuba Inilah tempat Kubun Kurma yang insyaallah akan kita datangi Kita sudah sampai di tempat Jaga Mubut Sekarang kita akan melewati yang disebut Masjid Iblatin Kenapa sampai ada tujuh masjid? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Perajamah Umroh yang langsung ke kota Tadino Tumunaworo Di hari kedua akan Zioro Nah, saat ini kita akan melaksanakan Zioro CD Tour Dan ini bus yang akan kita gunakan Kita ada dua bus, ini bus satu Dan ini bus dua Di sini sudah ada nama travel dan juga nomor bus Di pintu juga sudah ada, di depan juga sudah ada Nah, tugas saya di sini saat jemaat datang Itu mengarahkan jemaat memasuki busnya masing-masing Di sini Pak, air mana? Pekalongan? Ayo sini lah Baik, untuk memastikan jemaat sudah lengkap atau tidak Saya akan mengeceknya ke dalam terlebih dahulu Sudah cukup? Sebentar saya hitung dulu Pak ya Sebentar Pak, saya cek dulu Pak Saya pastikan lagi Pak Halo, halo Ini masih 38 38 38 Ya, yang dua gak ikut Alhamdulillah, insya Allah ini pada jemaat kita di bus dua dan bus satu sudah lengkap Tidaknya kita akan berangkat Zioro menuju ke tempat-tempat yang sangat bersejarah Di sekitar kota Madinah Ini supir-supir kita yang insya Allah akan mendang ini perjalanan kita di tur kota Madinah Alas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan ziarah Siti Tur sekitar kota Madinah tul Manawarah Dimana saja tempat yang insya Allah akan kita kunjungi Yang pertama kita akan singgah di Masjid Kuba Yang kedua kita dilanjutkan menuju ke tempat kebun kurma Dan yang ketiga kita insya Allah akan berhenti ataupun singgah di Jaban Uhud, Gunung Uhud Nah, dari Jaban Uhud kemudian kita akan menuju pulang Namun kita masih akan melewati tempat yang bersejarah Yaitu Masjid Kiblateng Dan yang terakhir adalah Sab'ama Sajid 7 Masjid Nah, itulah tempat-tempat yang mana insya Allah akan kita kunjungi Maka dari itu mari kita awali perjalanan kita ini Dengan membaca doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanal ladhi Subhanal ladhi Sakharalana hadha Tempat yang pertama akan kita singgahi adalah Masjid Kuba Man tutah harfi baytihi Tumma ata Masjid Kuba Mas barang siapa yang bersuci diri dari rumahnya Yaitu mempunyai hutuk dari tempat tinggal kita Yaitu dari hotel Kemudian mendatangi Masjid Kuba Dan melaksanakan sholat dua rokaat di dalam Masjid Kuba Maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah Masya Allah Maka dari itu tadi sebelum berangkat Saya sudah mengingatkan agar Bapak Ibu untuk beruduk Selain memang tempat kuduk di Masjid Kuba ini sangat prodit Ini masjidnya di sebelah kiri Ada empat menara Itulah Masjid Kuba 9379 Kenapa Pak? Suratnya Rombongan saat ini Akan menuju ke Masjid Kuba Insya Allah akan melaksanakan sholat Sunnah Dimana keutamanya Sama dengan melaksanakan ibadah umrah Namun sebelum nanti para jemaah melaksanakan sholat Insya Allah kita akan foto bersama-sama Di depan Di halaman sini Foto-foto kita kumpul Sana-sana Nah ini dulu awalnya ketujuran Tapi sekarang sudah dibongkar Dijadikan sebuah lapangan Dan jenajahnya sudah dipindah Rekha Travel Rekha Travel Alhamdulillah Takbir Sekali lagi Lebih keras Terima kasih Untuk ibu-ibu Sholatnya di sebelah kanan Toilet juga berada di sebelah kanan Untuk bapak-bapak bisa langsung lurus Jangan jalan sendirian ya Jangan jalan sendirian Usahakan setidaknya berdua Yuk berdua Baik saya juga akan melaksanakan sholat di sini Di pacar Nah Lalu kita sekaligus melihat Seperti apa di dalamnya Namun untuk lebih lengkap Detailnya bisa Lihat Di video kami sebelumnya Ini pintunya Itu masuknya Masya Allah Sangat ramai Cuman ini ada Yang longgar Kita bisa melalui Pintu di sebelah sini saja Buat apa Berdesak-desakan Kalau ada yang Longgar Ini insya Allah Di dalam Masjid Kuba Setelah dari Masjid Kuba Ini insya Allah Kita akan Menuju ke tempat Kebun kurma Di kebun kurma Itu banyak jenis kurma Yang dapat dibeli Namun yang paling bagus Adalah kurma ajwa Karena terdapat Hadith dari Rasulullah Manta subhanqull yaumin Saba'atam rotin Barang siapa yang memakan Tujuh butir kurma ajwa Pada pagi hari Maka di hari itu Juga akan diselamatkan Dari racun dan Juga sihir Subhanallah Jadi itulah Keutamaan kurma ajwa Itu kalau memakan Tujuh Putir Kalau lebih dari Tujuh putir Kita makan Di pagi hari Berarti belum Sarapah Inilah tempat Kebun kurma Yang insya Allah Kan kita Datangi Inilah kita sekarang Berada di Kebun kurma Di jemaah Sudah pada turun Ini Base 1 Di Sebelah sana Sebelah kiri Adalah Base 2 kita Ayo mari Bapak ibu Ayo mari Silahkan Baik kita Saat ini Memasuki Kebun Kurma Dan disini Terdapat Kurma-kurma Juga Yang ditawarkan Silahkan dicoba Gratis Gratis Hai ini yang bagus Majedun ini Masya Allah nih coba lagi di padaran satunya sebelum habis ini tempat belanja kemudian kebunnya berada di sini kita akan menemukan kebunnya disini kita bisa bersantai ria ini juga ini juga disediakan teh gratis udah habis kurang awal kita kebun kurma ini juga ada toilet ya toilet laki-laki sebelah sana perempuan ini Masya Allah keramaiannya di tempat toko yang berada di kebun kurma insyaallah para jemaah sudah berbelanja semua sekarang kita akan menuju ke Jabal Ubud jemaah semoga sudah siap semua eh masih belum uh borong Pak silahkan silahkan rumah Sukari ya kita sudah sampai di tempat Jabal Uhud ini dia Jabal Uhudnya di sebelah sana bukit rumah disana makam Suhada Uhud dan ini panjang dari Jabal Uhudnya kalau kita ingin tahu seberapa besar pahala kita menyolatkanlah jenazah kita lihat Jabal Uhud ini sepanjang itulah ataupun sebesar itulah pahala kita menyolatkan solat jenazah yang hanya empat takdir saja baik sekarang kita akan mengajak para jemaah berfoto-foto terlebih dahulu disini para jemaah yang saya bawa sedang berbelanja ini masyaallah ini kalau jemaah Indonesia itu Jabal Rumah tempat para pemana dan ini makam Suhada Uhud termasuk juga Baman Rasulullah yang bernama saya bin Hamzah bin Abdul Muttalib Alhamdulillah telah selesai ziarah ke makam Suhada Uhud Alhamdulillah telah selesai ziarah ke makam Suhada Uhud kembali menuju ke bus bisa kita perhatikan lihat di samping kanan saya ini tempat berbelanja dimana Insyaallah para jemaah akan mudah tergoda biasanya saat balik ke bus setelah selesai datang ziarah itu akan nyangkut nah ini jemaah saya yang masih nyangkut salah satunya yang tergoda dengan barang-barang yang berada di sekitar kanan kiri di saat mau menuju ke makam Suhada Uhud ataupun setelah dari makam Suhada Uhud mau beli apa itu cincin baik kita setelah dari Jabal Uhud ini Insyaallah akan menuju ke tempat Masjid Qiblatin tetapi di Masjid Qiblatin kita tidak berhenti kita hanya melewatinya saja termasuk di Khandak di Sabah Masajid tempat yang memiliki tujuh masjid bisa tuh sebelah belakang belakang tempat yang tadi tetap bis dua sebelah kanan Insyaallah para jemaah sudah memasuki busnya masing-masing dan sudah masuk semua sekarang kita akan berangkat menuju ke Masjid Qiblatin ini bisa ya sekarang kita akan melewati yang disebut Masjid Qiblatin masjidnya berada di depan posisinya berada di sebelah kanan kita memiliki dua menara seolah menandakan inilah Masjid Qiblatin rokaat yang pertama dan yang kedua itu masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa kemudian rokaat ketiga dan keempat baru Rasulullah memalikan wajah menghadap ke Masjid Al-Aqsa Ka'bah yang berada di Kota Mekah datang melekat Jibril membawa wahyu firman Allah maka palingkanlah wajahmu untuk menghadap ke Masjid Al-Aqsa Ka'bah yang berada di Kota Mekah maka sejak itulah kita para kaum muslimin Qiblatnya ketika melaksanakan ibadah salat berdoa itu menghadap ke Masjid Al-Aqsa Ka'bah yang berada di Kota Mekah baik kita sekarang akan menuju ke Sabah Masajid ke tempat tujuh masjid ataupun di tempat yang dikenal dengan sebutan Perang Khandak Perang Parit kaum muslimin membuat sebuah parit yang diusulkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi Sayyidina Salman yang berasal dari Persia dimana negara Persia ini negara besar apabila ada peperangan maka dibuatkanlah sebuah parit lubang yang sangat besar sekiranya kuda, ontah itu tidak bisa melepatinya di depan di posisi paritnya lubangnya mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan bisa membayangkan ini lubangnya di depan ke sebelah kanan ini lurusnya jalan raya ini ke samping kanan kemudian ke samping kiri ini masjid sebelah kiri Masjid Al-Fad dimana Rasulullah berdoa meminta agar peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin di sebelah kanan kita ini awalnya berjajaran ada tujuh masjid seperti di depan sebelah kanan kita kenapa sampai ada tujuh masjid dikarenakan para sahabat-sahabat Rasulullah ketika melaksanakan sholat itu tetap di puskonya masing-masing selesainya dari masjid tujuh tersebut maka selesai juga program siarah kita pada kesempatan siang hari ini sekarang kita akan kembali ke tempat hot guy kita dan semoga Bapak Ibu bisa mengambil hikmah pelajaran dari city tour kita bukan hanya sekedar buat kenang-kenangan selfie betul belakang tapi juga ada nilai kebadahnya Alhamdulillah sudah sampai kembali di depan hotel kita setelah city tour mulai dari pagi sampai sekarang mendekati waktu sholat juhur jamah sudah pada turun namun saya akan memastikan terlebih dahulu semoga tidak ada barang-barang berharga yang tertinggal di dalam bis insyaallah sudah tidak ada barang-barang berharga yang tertinggal tinggal sampah-sampahnya saja dari kotor suci madinah kami mendoakan semoga ahli ukti yang like, komen, membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji amin terima kasih assalamualaikum selamat menonton! 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 selamat menonton!